Halo terhadap Bitcoin Indonesia kembali lagi ya di channel Bitcoin Indonesia dan di pagi ini ada berita yang cukup heboh ya tentang Bitcoin di beberapa jam lalu Bitcoin sempat turun hingga 10% lebih ada hanya dalam waktu 15 menit seperti kita lihat di cat ini ya Nah ini dia ini terjadi di jam 8wita atau jam 7wip kalau kalau enggak salah ini dia ya jam tujuan jam 7 sampai jam 8 ya ini terjadi sekitar hanya dalam 15 menit saja tadi nah jika kita lihat di sini Bitcoin turun dari 9300 sampai menyentuh di 8100 ya untuk market spot dan setelah tadi saya cek di market future ini harganya koreksi sampai 7950an ya tentu saja untuk para trader ada banyak sekali yang terkena margin call tadi ya pasti dan jika kita lihat dari cat harian di sini ini dia ya dan di sini Bitcoin sempat menyentuh di area Moving Average 34 ya dan belum sampai di Moving Average untuk 90-90 hari di cat harian dan ini masih berada di area di atas Moving Average ya kalau kita lihat dari trendline di sini trendline dan Fibonacci untuk Bitcoin ini kembali ke area dimana area beres lagi ya sudah di bawah trendline trendline untuk trend harian maupun mingguan dan kembali ke area beres lagi apakah ini pertanda pembalikan arah mungkin saja ya karena ini turunnya juga cukup kencang mungkin saja ini sudah mulai awal dari dari pembalikan arah dari kenaikan harga beberapa minggu ini jika kita lihat dari retracement di Fibonacci untuk beberapa hari dari beberapa hari kemarin ya atau tepatnya dari bulan Maret menjelang halving Bitcoin sudah sempat naik cukup tinggi dan bahkan hampir hampir menyentuh di Fibonacci di Fibonacci 1618 ya dimana disana area prioritas dan sangat mungkin sekali harga sudah akan mulai berbalik arah berbalik arah menuju support-support terkuat seperti di area 7800-7600 atau mungkin sampai 7000 ya mungkin saja dan jika ini jebol tentu saja bisa akan turun lebih jauh lagi bahkan sampai 6000 atau 5000 kita tidak tahu tapi jika ini harga Bitcoin bisa naik lagi tembus ke atas atau melewati garis trend lain ini Bitcoin bisa saja kembali lagi ke area 10.000 ini ya dan disanalah babak penentuannya mungkin nanti jika bisa naik akankah bisa melewati area resisten yang kuat ini di area 10.000 sampai 10.500 ini kemungkinan besar bisa sampai ke 14-15.000 ya untuk resisten selanjutnya tapi kalau tidak bisa tembus di area 10.000 ini mungkin saja nanti akan membentuk double top dan harga mulai turun lagi nah itulah beberapa skenario yang mungkin saja terjadi di Bitcoin saat ini ya tapi untuk menurut prediksi saya apalagi halving sudah tinggal dua hari lagi ya pada saat video ini dibuat dan kemungkinan trendnya akan kembali turun dulu dalam beberapa hari karena ini naiknya juga sudah cukup panjang naiknya juga sudah cukup panjang sekitar 160 persen ya kenaikan Bitcoin dari bulan Maret setelah terjadinya dam besar ini yang diakibatkan oleh awal munculnya Covid ini ya awal munculnya Covid-19 ini Bitcoin juga mengalami penurunan cukup besar pada waktu itu dan tidak hanya Bitcoin mungkin di semua instrumen keuangan mengalami penurunan pada waktu itu dan setelah itu ada skenario reaksinya dan disini sudah lumayan ya bahkan sampai bisa menembus trend ini sudah naiknya juga sudah cukup tinggi bagi saya ini sudah 160 persen dan sangat wajar jika Bitcoin harus mengalami koreksi dulu dalam beberapa hari atau minggu ini kedepan nah kalau kita ke market indodak kita lihat Bitcoin harganya saat ini di harga 130 juta rupiah ya dalam rupiah dan ini juga sama harganya turun juga tadi membentuk karpet ya red carpet ini oke dan kemungkinan juga ini akan berlanjut dulu dalam beberapa hari seperti yang saya bilang tadi ya saat ini ini harga Bitcoin 130 juta dan diikuti dengan altcoin juga merah semua ya kecuali USDT nah buat kalian para trader future yang kemungkinan sudah profit ini adalah momen yang tepat untuk kita WD ya karena USDT harganya naik dan kebetulan tadi saya sebelum dam besar itu terjadi kebetulan lagi depan cat ya dan melihat secara langsung dam besar tadi terjadi dan bisa dapat pasang short tadi dan dapat 1000 poin lumayan kan itu dia untuk info terbaru seputaran Bitcoin ya jika kalian mempunyai pendapat yang berbeda kalian bisa tuliskan juga di kolom komentar video ini bagaimana pendapat kalian untuk arah pergerakan Bitcoin selanjutnya dan jika ada pertanyaan kalian bisa tulis juga di kolom komentar di video ini by the way yang saya gunakan ini ini adalah cat BTC USDT dari Bannon Spot ya dari Bannon Spot dan ini cukup bagus ya buat kalian yang pengen mulai trading atau pengen belajar trading Bitcoin kalian bisa cek juga video-video saya sebelumnya yang membahas tentang trading ya Oke itu saja untuk video kali ini singkat dan kita lanjutkan di video-video selanjutnya ya dan salam trader salam profit untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati